Saudara keluarga siswa SMK yang meninggal ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah merasa kecewa tidak diribatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Padahal keluarga mengaku sudah mempersiapkan bahan dan bukti kejanggalan dalam kasus penembakan ini. Perwakilan keluarga korban mengaku telah menerima surat panggilan untuk hadir di gedung DPR. Namun, diinformasikan acara dibatalkan dan diganti dengan kehadiran secara daring. Namun, setelah menunggu untuk bergabung secara daring, pertemuan tidak dapat diakses. Padahal, keluarga telah menyiapkan bahan dan bukti, serta ingin menyampaikan kejanggalan yang ditemukan oleh keluarga. Keluarga berharap Komisi 3 DPR bisa melihat kasus ini dari dua sisi, termasuk dari sisi keluarga. Kami undang di Jakarta, ikut. Sudah kita beralih ke Makassar, KPU Kota Makassar menggelar menghutang suara ulang di satu TPS di Parang Tamu. Setelah melakukan perhitungan surat suara. Mohon maaf, ini untuk mereka tidak dimakan anjum. Oh ya, sudah. Jadi, DPR itu bohong, tidak bilang begitu. Kami kecewa, terus terang. Karena setelah melakukan perhitungan, semua untuk anjum, dan apa yang misaf dan mesaf dan mesaf, ternyata tidak ada di jom. Mudah-mudahan harapan kami bisa dipanggil oleh Komisi RGTRI untuk RGTU, supaya kami bisa menyampaikan bagaimana sih perasaan keluarga.